Intro Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang hyperring Sebelum ke hyperring disini akan menggunakan tombol navigasi Jadi tombol navigasi dipergunakan untuk mengatur perpindahan slide Yang perlu diingat dalam menggunakan tombol navigasi Jangan sampai keberadaannya pada slide mengganggu pandangan mata Selanjutnya hyperring adalah menghubungkan antara satu slide dengan slide yang lain Antara file presentasi atau Microsoft PowerPoint Atau file dari program lain Dengan kata lain, perintah hyperring juga digunakan untuk melakukan navigasi Baik antar slide, antar file presentasi, ataupun antar file program lain Teks atau objek yang memiliki link mempunyai ciri-ciri yaitu Tampilnya simbol tangan menunjuk ketika objek atau teks tersebut ditunjuk Jika link berupa teks, maka teks link akan berupa warna dan bergaris bawah Berikutnya, kita akan mengatur tombol navigasi dan hyperring pada seksion menu Nah, di slide kedua Kita akan membuat tombol navigasi Ini saya hapus dulu Di tab insert Ada namanya shape Di sini bebas, mau pilih shape yang bentuk mana Nah, di sini saya akan untuk pilih warna Tomat chip Untuk anchornya Oke, seperti ini Saya beri efek terlebih dahulu Ini di shape efek Nah, jika ini kurang panjang Maka kita atur Maka kita atur Tarik Nah Lalu tekan ctrl V Kita bisa ke bawah Nah, proses seperti ini Di sini kita Menuliskan Klik kanan Ada namanya edit text Untuk tulisannya Bentar Tepuk tulisannya ini juga memakai wordart jika ingin tulisan biasa ini saya besarkan dulu kita kasihkan 30 ini saya hapus ini saya hapus dulu oke dari sini kita copy lagi ctrl c kemudian ctrl v kita kasih ke bawah nah dari sini berikutnya adalah ini nah lalu kita copy lagi di blok jalan seperti ini tekan ctrl c kemudian ctrl v kita geser ke sebelah kanan oke yang berikutnya adalah lalu yang terakhir adalah nah daun nah disini oke ini klikkan untuk hyperring ada dua cara ke kanan ada namanya ini hyperring atau di tab insert ada namanya ini hyperring nah di hyperring ini untuk existing file or webpack disini current folder ini untuk menyambung ke file lain bisa powerpoint bisa excel bisa word nah jika ingin menyambungkan ke dalam file ini kita pilih ini place in this document nah karena di daun salam ini berarti kita pilih site ke 3 oke lalu berikutnya tabel and chat juga sama klik kanan hyperring ini pilih yang place in this document kita cari untuk tabel and chat nah ini klik oke untuk yang smart art juga sama jadi klik kanan hyperring kita cari slide smart art ini klik oke yang terakhir drawing ini klik kanan hyperring kita pilih yang drawing nah sebelumnya itu kita akan mengatur transisi nah disini transisinya saya buat sama jadi pakai bebas nah untuk audio audio transition itu yang ini nah ini audio transition lalu untuk animasinya itu yang ini kita pilih salah satu oke lalu berikutnya load in load in juga untuk load in nya kita pakai yang down nah disini saya pakai ini start after previews terus jadi jadi pertama kali klik jadi pertama kali klik berikutnya dia secara otomatis gitu itu di side kedua juga sama kita ngatur transisinya dulu ini untuk efeknya saya dari atas nah lalu ini materinya animation animation load in sama saya pakai yang dari load down lalu untuk ini tombolnya ini ngatur waktunya saya gunakan ini pakai yang namanya after kemudian sama write in ini 0,75 after ini saya ganti dari sebelah kiri ini ini dari sebelah bawah ini bottom yang ini write in dari sebelah kanan ini saya ganti menjadi after previous waktunya 0,75 yang berikutnya write in dari bawah waktunya 0,75 start after previous nah kita coba play nah kurang playnya seperti itu jadi ini pembuatan tambah navigasi dan hyperring di section menu berikutnya pembuatan tombol navigasi dan hyperring pada section down salam nah kita masuk ke section down salam disini saya akan menggunakan action button ini ada forward left or next lalu ada back or previous nah saya bentuk dulu untuk hyperring nya langsung kita pakai yang next slide pastikan ini yang mouse klik jadi ketika di klik dia langsung ke next slide tenta saya akan dulu ini silahkan diatur tapi jangan mengganggu ini ya tampilannya oke ini untuk yang next slide kemudian saya buat untuk ini ini preview slide nah jadi untuk warnanya saya samakan satu tombol lagi kita buat ini home ini pilih yang first slide jadi slide yang pertama saya ganti warna dulu oke nah udah kalau sudah kita brook ini di brook dulu lalu tekan ctrl C udah kita masuk ke slide 4 ctrl V nah lalu Z5 sama ctrl V Z6 ctrl V Z7 ctrl V nah ini pasti kan tidak mengganggu ya Z8 ctrl V nah ini juga tidak mengganggu nah dari ini Z8 ini bukan ke Z9 tapi ini ke slide 2 jadi kita edit dulu untuk next slide nya kita kita pilih yang ini slide pilih yang nomor 2 oke oke nah jadi ini pembuatan tombol navigasi dan hyperring di seksian tahun salam berikutnya pembuatan tombol navigasi dan hyperring pada seksian tabel and cat ini hyperringnya next slide kita atur untuk ukurannya biarkan sama semua untuk warnanya bisa dibedakan bebas untuk pembelian warnanya di sini lalu buat ini ini preview slide nya bukan slide 8 tapi kita kembali ke slide 2 jadi ini slide materi jadi kembali ke menu nah kita atur oke warnanya kita ubah ini lalu kita pakai ini ini tetap home nya kembali ke flash slide ada tabel yang bisa selesai enggak udah kalau udah kita blok ini tekan ctrl C kemudian di saat 10 ctrl V nah ini untuk preview ini saya ganti dulu tekan edit hyperring ini bukan materi tapi kembali ke preview slide yang ini kita cek ke next slide nah dari sini kita blok lagi tekan ctrl C kemudian di set 11 ctrl V set 12 ctrl V set 13 ctrl V set 14 ctrl V set 15 ctrl V nah di set 15 untuk next slide nya itu bukan next slide tapi ke slide 2 jadi ini contoh pembuatan tombol navigasi dan hyperring di seksion tabel and chart berikutnya pembuatan tombol navigasi dan hyperring di seksion smart art nah kita ke tab insert kita pilih tombol ini nah untuk hyperring nya sama next slide kita ganti warnanya dulu supaya membedakan contohnya disini kita pilih kita tombol ini all ini previous slide nya bukan slide 15 tapi ke slide 2 jadi tekan ini slide materi oke untuk warnanya saya samakan lalu home ini plus slide saya samakan dulu ukurannya oke lalu saya ganti untuk warnanya sudah close untuk previous itu bukan ntar saya cek oh ya sudah benar materi 2 kalau sudah benar langsung di block setelah itu ctrl c ke set 17 ctrl v set 18 ctrl v nah ini pastikan tidak mengganggu lagi set 19 ctrl v set 20 ctrl v nah sudah nah bentar ada jadi kesalahan ini untuk previous nya bukan ke slide 2 ya tapi previous slide ke slide 16 ini juga sama ini saya ganti bukan materi tapi previous slide ini juga sama saya ganti saya ganti previous slide nah di 120 ini preview slide oke yang tombol next nya itu ini saya ganti menjadi bukan next tapi kembali ke slide materi oke nah jadi ini pembuatan tambah navigasi dan hyperlink di seksion smart art berikutnya berikutnya pembuatan tombol navigasi dan hyperlink di seksion drawing ini pilih yang next slide ukurannya saya coba dulu oke untuk warnanya saya ubah lalu tombol ini previous nya ini preview slide nya bukan ini tapi saya ganti menjadi slide 2 karena kembali ke materi back nya warnanya saya ubah menjadi sama oke saya bisa lalu tombol home nya itu ke slide pertama ke slide oke untuk warnanya saya ubah sama lalu di sini di blok kemudian ctrl c slide 22 ctrl v nah disini untuk previous nya saya ganti menjadi ini sama ke slide 21 yaitu slide sebelumnya kemudian di blok lagi ctrl c di slide 23 ctrl v di slide 24 ctrl v di slide 25 ctrl v di slide 26 ctrl v di slide 27 ctrl v nah untuk next slide nya di slide 27 itu itu dia ke slide 2 nah oke jadi ini pembuatan tambah navigasi dan hyperring di seksian drawing yang terakhir kita akan membuat tombol navigasi dan hyperring untuk slide penutup dan slide menu jadi di slide 28 ini klik kanan new slide nah saya ubah untuk layoutnya menjadi ini blank kita memakai namanya wordart untuk wordartnya bebas nah ini contohnya fontnya saya besarkan menjadi 60 lalu ini nah lebih jauh dikit kalau mau beri efek ini nah perlu untuk beri efek animasi nah seperti ini on klik sudah nah dari sini kita akan membuat tombol navigasinya untuk slide penutup sama slide menu nah untuk transisinya kita coba nah soalnya kalau sudah kita ke slide 3 nah disini kita pakai namanya ini ini action bottom custom ini pilih yang plus slide untuk ukurannya saya sampekan dulu ini klik kanan edit text untuk innya warnanya saya bedakan saya taruh di sebelah sini ini hanya contohnya saja oke saya buat lagi ini ini hyperringnya ke slide 2 materi oke jadi text saya ketikkan M itu untuk materi untuk komo zipnya sama saya pakai gradient saya pakai gradient oke untuk nah sudah untuk innya kita ke slide ini slide 2 sudah benar ini untuk set ke slide terakhir plus slide oke kita block ctrl c lalu ke ctrl v ctrl v lagi sampai paling terakhir terakhir terus terakhir terakhir Terima kasih. 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 Terima kasih.